Kamu ini kan terkenal banget nih, punya kelemparan yang luar biasa yaitu dari tepung sampai ke tengah. Itu sejakkah masih kamu menemukan itu? Atau merasakan, misalkan Aran dapet tawaran dari klub luar nih, akan langsung diambil atau berpikir dua kali? Ya, saya sih pasti bakal... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman semuanya kembali lagi kalian di channel warga sama YouTube channel dan apa nih, masih opis, football entusiasme. Keadilan tamu yang luar biasa ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Arhan. Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya Arhan? Alhamdulillah, kabarnya baik Bang. Gimana? Perasaannya gimana? Ya, perasaannya tentunya senang Bang. Senang banget lah, saya bersyukur bisa. Di usia yang muda, banyak konsisten. Timnas lagi, Rezeki Nopo. Iya Bang, Rezeki Bang. Bang, Alhamdulillah Bang. Karena memang Arhan ini konsisten banget dia mainnya. Nanti pos kiri Arhan, kanan Asnawi, udah pakem. Tauan ting kerja, keras dulu. Jadi gini, kalau boleh ceritakan, sebenarnya background Arhan, Arhan yang panggilannya ya? Ya, Arhan. Sebenarnya background Arhan ini seperti apa sih? Dari misalkan dulu bermain bola pertama umur berapa, terus dia SSB apa? Kalau masih ingat tuh. Ya, dulu pertama kali ikut SSB itu waktu kelas SD sekitar, kelas 3, kelas 4an, ikut SSB kakak saya, diajak kakak saya ikut SSB di Putra Mutika Blura. Terus setelah itu, kelas 6, naik SMP itu pindah ke Akademi Terang Bangsa. Sampai SMA juga di Akademi Terang Bangsa juga. Sampai terus setelah itu ikut seleksi PSSU-18. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Terus, waktu itu, jadi pas ketika ikut GER, Arhan nggak sempat ikut GERU Daslec ya? Nggak, nggak sempat ikut GERU Daslec. Jadi pas dapet panggilan Timnas U19, dasarnya dari PSSU-18 itu ya? Iya, dari PSSU-18. PSSU-18, kemudian Timnas, kemudian TC Kroasia pertama ya? Pertama kali itu TC di Thailand. Oh, iya benar. Di Thailand. Itu sudah memukau banget nih, Arhan. Jadi, cerita tipis doang meskipun oke lah. Arhan masih usia muda, kemudian boleh di-share. Kiat-kiatnya seperti apa sih? Ya, kalau untuk saya pribadi sih, saya kalau benar-benar nggak capek, saya bakal latihan terus. Terus kalau ada waktu, nambah sendiri gitu. Nambah latihan sendiri gitu. Kekurangnya apa, kekurangannya apa, diperbaiki di latihan sendiri itu. Tapi kalau benar-benar lagi capek, saya istirahat. Kan kamu ini kan terkenal banget nih, punya kelemparan yang luar biasa itu, dari tepik sampai ke tengah. Itu sejakkah masih kamu menemukan itu? Atau merasakan? Ya, waktu itu itu bang, saya mencoba aja. Coba-coba gitu bang. Waktu itu turnamen masih ikut Akademi Terang Bangsa, turnamen Piala Gubernur kayaknya itu 2016-2017 bang. Waktu itu di Purwokerto. Aku coba lemparan ke dalam itu langsung gol bang. Kena pemain sana gitu. Sampai gawangnya. Itu memang latihan atau atau memang tiba-tiba gitu? Nggak ada latihan khusus, nggak ada ya bang. Ya, saya coba aja bisa kayak gitu yaudah. Saya pakai sampai sekarang bang. Itu satu kelebihan yang jarang dimiliki kan? Saya juga kaget bisa ngelempar sejauh itu. Dia pun kaget ya. Kamu tahu pemain favoritahan siapa sih di Liga Indonesia? Di Liga Indonesia sih pemain favorit sih Riki Fajrin. Riki Fajrin. Riki Fajrin. Riki Fajrin. Kalau di luar? Marcelo. Ini Madridista ya kamu? Nggak, aku citizen. Tapi suka mainnya Marcelo. Kalau Siti, ya, back-year-nya siapa Siti? Siti, Siti, Szeniko bisa terus. Banyak sih. Kan rotasi terus kalau Siti lah. Ya, Pep Guardiola. Ya. Kalau pelatih favoritahan siapa di Indonesia? Ya, itu tadi. Pelatih Indonesia sih semua sama aja lah bang. Kalau pelatih Indonesia. Kalau luar? Pep itu tadi. Pep Guardiola. Rencana ke depan seperti apa? Misalkan nih, misalkan, misalkan Aran dapat tawaran dari klub luar nih. Akan langsung diambil atau berpikir dua kali? Ya, saya sih pasti bakal main keluar bang. Kalau ada tawaran sih pasti saya pikir itu, apa namanya? Kayak timnya bagus, apa kompetisi di liganya bagus atau enggak itu bang. Tapi kalau emang benar-benar bagus, saya pasti amin. Karena denger-denger kan mau nyusul nih. Amin. Doanya aja bang. Ya, siap. Kita doain semoga memang itu memang harapan, bukan harapan-harapan aja, harapan semua masyarakat. dan tentunya supporter PSS Semarang pun akan rela ketika Aran main di luar negeri. Iya bang. Benar bang. Memang untuk kebaikan kita semua. Iya. Tapi, juara untuk PSS tebal kan? Ya, untuk sekarang sih ya. Buat PSS sih. Hafal enggak salah satu peluangnya? Apa bang bang? Soalnya jarang nyanyi juga bang. Gitu-gitu bang. Oh, karena waktu I had up with Team Junior udah gak ada penonton. Iya bang. Jarang-jarang nyanyi juga sih. Ya, pernah denger-denger lagunya sih bang. Tapi, kurang hafal juga. di ini ya, yang bersinar dong ya. Iya, bersinar itu. Kan ada yang mau disampaikan gak ke teman-teman atau fans-fansnya Aran mungkin di luar sana? Apa bang? Yang mau disampaikan apa bang? Ya, salam-salam mungkin kan sebelumnya belum pernah nih ada salam-salam ke fans-fansnya. Ya, semoga semua sehat-sehat bang. Tetap doain Aran. Ya, semoga tetap selalu dukung saya, doain saya yang terbaik. Gitu ajalah bang. Semoga dia juga sehat-sehat selalu juga bang. dia siapa? Semuanya. Kukira dia. Oke, Han. Sementara gitu dulu. Nanti bisa mau lagi kalau udah main di Korea. Eh, keceplosan. Aduh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih banget kan udah nyempetin waktunya. Sudah mau di reportin. Sukses terus karirnya. Amin. Kita di timnasnya juga. Amin. Sekali lagi selamat untuk pencapaian kemarin. makasih ya, makasih ya, Semoga makin sukses. Amin. Oke, thank you, Han. Gitu ya. Siap banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax